Menjelang malam pergantian tahun dari 2020 menuju 2021 mendatang, pemerintah daerah melalui surat instruksi Bupati Sarulangun melarang adanya kegiatan yang mengundang dan melibatkan orang banyak, mulai dari kegiatan hiburan, pesta kembang api, maupun petasan, serta meniup trompet. Selain itu, dalam instruksi Bupati juga disebutkan bahwa pedagang di Kabupaten Sarulangun juga dilarang menjual trompet, serta pernak-pernik yang berhubungan dengan malam pergantian tahun. Sementara itu, untuk pelaku usaha yang memiliki karyawan juga dilarang menginstruksikan karyawannya menggunakan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru. Setiap OPD dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sarulangun diminta bertanggung jawab dan memberikan pemahaman kepada para pemuda agar tidak melakukan kegiatan yang mengundang orang banyak. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi Kabupaten Sarulangun masih dalam pandemi COVID-19.